Intro Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program firman menyapa HKBP Petojo Senin 27 September 2021 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah terlebih dahulu kita berdoa Syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang bisa kami peroleh dari Tuhan Kami juga bersyukur untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan dalam hidup ini Kiranya Tuhan berkenan memakai tangan kami untuk menjadi saranamu mendatangkan berkatmu bagi sekeliling kami Sebelum memulai aktivitas hari ini Kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan Agar kami senantiasa ingat akan kehendakmu Berfirmanlah ya Tuhan kami siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 11 Ayat yang ke-30 Demikian bunyinya Jika aku harus bermegah Maka aku akan bermegah Atas kelemahanku Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya Amin Saudara-saudara yang terkasih Saat ini kita hidup di zaman yang menuntut manusia Untuk selalu tampil atau terlihat sempurna Kelemahan harus ditutupi serapat-rapatnya Sebab kelemahan itu adalah aib Itu sebabnya kita mengenal istilah perfeksionis Orang perfeksionis akan selalu membuat standar tinggi bagi dirinya sendiri Dimana kesalahan Kelemahan Atau bahkan kekurangan Tidak bisa ditolerir sama sekali Tapi apa akibatnya? Orang-orang perfeksionis justru cenderung memanipulasi diri mereka sendiri Mereka hidup di dalam kepura-puraan untuk menutupi segala kelemahan Orang perfeksionis cenderung tidak enjoy menjalani hidupnya Dan otomatis mereka juga sering tidak bisa akur dengan lingkungannya Nah apa sikap demikian dibenarkan oleh Alkitab? Inilah yang hendak disuarakan oleh firman Tuhan Melalui Rasul Paulus kepada kita hari ini Di sini kita melihat betapa Rasul Paulus justru bertolak belakang Dengan orang-orang zaman sekarang yang selalu berusaha ingin terlihat sempurna Rasul Paulus justru dengan tegas mengatakan Aku bermegah atas kelemahanku Konteks firman ini adalah ketika ada banyak sekali Serangan guru-guru palsu yang dialamatkan kepada Rasul Paulus Di jemaat Korintus saat itu Mereka berkata bahwa Paulus bukanlah salah satu dari murid Tuhan Yesus Mereka juga berkata bahwa Rasul Paulus adalah Rasul palsu Rasul Paulus justru penganiaya orang-orang Kristen Dan masih banyak lagi ujaran kebencian yang mereka suarakan Semuanya adalah untuk menyerang kerasulan Rasul Paulus Nah bagaimana Rasul Paulus merespon semua itu? Apakah dia reaktif dan berusaha membela diri? Tidak sama sekali Rasul Paulus sedikit pun tidak berusaha untuk menunjukkan kekuatannya Bahkan Rasul Paulus sama sekali tidak berusaha untuk menutup-nutupi kelemahannya Sebaliknya Tiga kali Rasul Paulus berkata bahwa dia bermegah dalam kelemahannya Rasul Paulus justru berkata Aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku Di ayat 16 Rasul Paulus juga berkata Janganlah hendaknya ada orang menganggap aku bodoh Tapi jika kamu pun menganggap aku bodoh kata Rasul Paulus Maka terimalah aku sebagai orang bodoh Supaya aku pun boleh bermegah sedikit 2 Korintus 12 ayat 16 Sungguh kontra sekali sikap Rasul Paulus ini dengan kita yang hidup di zaman sekarang Kalau kita sedikit saja orang mengecilkan kita Kita pasti akan tersinggung sejadi-jadinya Tapi sikap ini sama sekali tidak kita dapatkan dalam diri Rasul Paulus Pertanyaannya adalah Mengapa Rasul Paulus tidak malu dengan kelemahannya? Mengapa dia justru terkesan bangga dengan kelemahannya? Jawabannya bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10b Di situ Rasul Paulus berkata Sebab jika aku lemah, maka aku kuat Bagaimana kita memahami kalimat ini? Mengapa Rasul Paulus berkata Bahwa dirinya kuat ketika dia lemah? Untuk menjawabnya kita harus melihat hidup kita sejenak Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki kelemahan? Jawabnya kita cenderung marah dan kesal Kita marah kepada Tuhan atas kelemahan-kelemahan itu Mengapa begini Tuhan? Mengapa aku begitu Tuhan? Kita kesal, kita jengkel Dan kita marah melihat kelemahan itu Apalagi kelemahan kita menjadi kelebihan bagi orang lain Namun pertanyaannya adalah Apa yang kita dapatkan dari kemarahan itu? Apakah kelemahan kita berubah seketika? Tidak Yang terjadi justru sebaliknya Kita menjadi semakin lemah Dan semakin lemah Sebaliknya Ketika seseorang akhirnya mau menerima keadaannya Ketika dia akhirnya mau berdamai dengan kondisinya Dan menyadari kekurangannya Justru di saat itulah dia tiba-tiba merasakan Kekuatan Kristus hadir dalam dirinya Dia seperti mendapatkan kekuatan baru Di dalam kelemahannya itu Orang itu akhirnya berdamai dengan hidupnya sendiri Dan berdamai dengan Tuhan Dan akhirnya dia berdamai dengan orang-orang di sekitarnya Maka inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia berkata Jika aku lemah, maka aku kuat Atau ketika Rasul Paulus berkata Aku bermegah dalam kelemahanku Saudara-saudara yang terkasih Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus memang benar Ketika kita berani untuk tidak menghakimi diri kita sendiri Atas kelemahan-kelemahan kita Maka di saat itulah kita akan mendapatkan kekuatan baru dalam Kristus Kita akan enak sekali menjalani hidup ini Karena kita tidak perlu lagi memakai topeng Dan kita tidak perlu lagi bersandiwara Di depan semua orang Untuk menutupi kelemahan kita Agar terlihat sempurna di hadapan mereka Ingatlah Orang yang tidak mau menerima kelemahannya Dia akan hidup berasarkan kemauannya Bukan berasarkan kemampuannya Dan itulah yang akan menghadirkan neraka baginya Mengapa harus takut mengakui kelemahan kita Mengapa harus takut kalau-kalau Nanti orang mencibir kita Kalau kita menjadi diri kita sendiri Bukankah justru akan terlihat Siapa kawan yang sebenarnya Dan siapa teman yang palsu Kalau kita tampil apa adanya Teman sebenarnya adalah orang yang menerima kita apa adanya Dan bukankah Tuhan Yesus pun memanggil kita Untuk datang kepadanya Dengan apa adanya diri kita Tuhan Yesus berkata Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Matthew 11 saya 27 Tuhan menunggu kita Dan dia mau kita datang kepadanya Sebagaimana adanya kita Bukan membawa hidup kita seolah-olah terlihat sempurna Padahal penuh dengan kepura-puraan Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan Sebagaimana si air kidung jemaat nomor 27 Yang berkata Meski tak layak diriku Tetapi karena daramu Dan karena kau memanggilku Ku datang Yesus padamu Datanglah kepada Tuhan Meskipun sebenarnya kita tidak layak datang kepadanya Datanglah kepada Tuhan Sebagaimana adanya jiwa kita Jika kita mau datang kehadapan Yesus dengan sebagaimana kita Maka kita akan merasakan kedamaian yang hakiki Kita akan menjadi orang yang mampu mentertawakan diri kita sendiri Bukan mentertawakan orang lain Konon katanya tertawa itu ada 5 tingkat Tingkat kelima atau tingkat yang paling bawah adalah jika kita tertawa karena mentertawakan kelemahan orang lain Tingkat keempat adalah jika kita tertawa karena mendapatkan hadiah Tingkat yang ketiga adalah jika kita tertawa karena sesuatu yang lucu atau humor Yang segar, humor yang sehat Tingkat yang keempat atau tingkat yang tinggi adalah Jika kita tertawa karena kita mentertawakan kelemahan diri kita sendiri Inilah tingkat tertawa termasuk tingkat yang paling tinggi Dan tingkat yang tertinggi adalah jika kita tertawa karena kita sudah bisa membuat orang lain tertawa Jadi tingkat keempat dan tingkat kelima hampir sama nilainya Orang tertawa karena mentertawakan dirinya sendiri Dan akhirnya orang tertawa karena dia bisa membuat orang lain tertawa Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita masih malu dengan kelemahan kita? Marilah seperti perkataan Rasul Paulus Mari bermegah dalam kelemahan kita Dan datanglah kepada Tuhan sebagaimana adanya kita Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru dalam Kristus Amin Ya Bapak terima kasih untuk firmanmu Yang mengingatkan kami Agar kami tidak perlu Kecil hati dengan kelemahan-kelemahan kami Karena Tuhan sengaja Memberikan kepada kami Kelebihan dan juga kelemahan Agar dengan kelemahan itu Kami menjadi ingat dengan Tuhan Kami menjadi orang yang tidak sombong Dan kami menjadi orang yang mau menerima orang lain apa adanya Ya Tuhan Dengan mengakui kelemahan kami Dan dengan berserah pasrah penuh kepada-Mu Kami akan menjalani hidup ini Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan Bersamamu Hidup kami akan indah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton